Halo, otolovers! Belakangan, semakin sering kita melihat vlogger dan reviewer otomotif yang didukung oleh sponsor bermodal besar. Salah satu yang sering muncul akhir-akhir ini adalah Gilang Widya Pramana, atau yang lebih dikenal sebagai Juragan 99. Setelah mensponsori Jimny Challenge, ia juga baru saja mensupport trio celeng yang digawangi Motovlogger dan Dimas DKK. Nah, seberapa tajir si orang ini sampai-sampai bisa menjadi pemodal konten-konten seru tersebut? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal ngebahas koleksi mobil dan kekayaan Gilang Widya Pramana. Simak videonya sampai akhir ya! Pria kelahiran Probolinggo 4 Mei 1989 ini, sejak muda memang memiliki insting bisnis. Diawali ketika dirinya menginjakan kaki di salah satu perguruan tinggi di Malang untuk menempuh pendidikan. Gilang merintis usaha pencucian motor. Siapa sangka bisnis ini laris manis? Diceritakan bahwa dalam sebulan ia meraup omset hingga 1 juta rupiah saat itu. Padahal untuk mencuci satu unit motor, biayanya hanya 5 ribu rupiah. Gilang menyatakan bahwa bisnis tersebut berjalan hanya dengan modal nekat. Tak ada satupun investor yang menyuntikkan dana. Semua modal yang ia peroleh merupakan tabungannya selama menjadi tour guide di travel milik ayahnya. Sukses di dunia bisnis setempat membuat Gilang berpuas diri. Ia pun kemudian melakukan ekspansi usaha. Kali ini, bisnis cuciannya tak hanya melayani motor, tapi juga menerima mobil sebagai pelanggannya. Seperti bisnis pada umumnya yang naik turun, cucian mobil dan motornya sempat lesu. Untuk menyiasatinya, ia menangkap peluang lain saat mendengar permintaan keset kaki di daerahnya yang sedang tinggi-tingginya. Jadilah ia mengalihkan beberapa karyawannya dari pencucian motor yang sedang sepi untuk membantunya memproduksi keset tersebut. Dan lagi-lagi bisnisnya menuai kesuksesan. Gilang mengaku tak suka jika ada waktu yang terbuang. Itulah sebabnya semua bisnis yang digelutinya dijalankan secara bersamaan untuk mengefisiensikan penggunaan waktu. Bahkan, ia masih berstatus sebagai tour guide di travel agent milik ayahnya. Walau disibukan dengan segala macam bisnisnya, Gilang berhasil menyelesaikan kuliahnya. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai karyawan bank swasta meski tak bertahan lama. Singkat cerita, profesinya sebagai pemandu wisatalah yang membawanya ke ambang kesuksesan. Di pekerjaannya itu, ia bertemu dengan pelaku usaha di bidang otobas dan kru lainnya. Hingga berjumpa dengan wanita yang menjadi istrinya kini, Sandy Purnama Sari. Setelah menikah, Gilang dan Sandy memulai bisnis baru dengan menjual produk kosmetik milik orang lain. Dan memasarkannya secara online. Di saat yang bersamaan, bisnis cucian motornya dilirik investor. Hingga membuatnya menjamur di kota-kota lain di Jawa Timur. Hingga akhirnya, berkat relasinya dengan orang-orang yang sudah malang melintang di dunia otobas, Gilang nekat membuka bisnis serupa dengan modal 5 unit bis. Kini, PO tersebut telah memiliki puluhan armada dari berbagai brand kenamaan seperti Mercedes-Benz, Scania, Hino hingga Volvo, dan man yang diberi nama Juragan 99 Trans. Bisnis kosmetik yang dirintis bersama istrinya, kini juga berkembang menjadi brand sendiri bernama MS Glow, sekaligus telah membuka 8 klinik kecantikan di bawah brand yang sama. Lantas, seperti apa koleksi mobil mewah pebisnis muda yang satu ini? Yuk, tonton videonya! Sedari dulu, Gilang memang menjadikan kendaraan sebagai salah satu mimpinya. Bahkan keinginannya memiliki sebuah Honda Jazz. Adalah cikal bakal kegigihannya saat merangkak menekuni bisnis-bisnis awalnya. Tak heran saat sukses, berbagai jenis supercar nangkring di garasinya. Sebut saja, sebuah McLaren 720S berwarna gold, yang harganya dapat mencapai 11 miliar rupiah. Dan, sebuah Ferrari 488 yang diperkirakan bernilai 8 miliar rupiah. Untuk menikmati perjalanan dengan kemewahan, Gilang memilih sebuah Bentley Continental GT yang di Indonesia sendiri, dibanderol 8 miliar rupiah. Bila Bentley terlalu sempit untuk membawa keluarganya, BMW X7 miliknya juga siap untuk mengantar lebih banyak penumpang sekaligus. Harga mobil ini mencapai 2,7 miliar rupiah. Angka fantastis tersebut tentu ditukarkan dengan kemewahan dan kenyamanan khas BMW. Selain X7, SUV Jerman lain yang juga dijadikan koleksi oleh Gilang, adalah sebuah Mercedes-AMG G63 yang merupakan varian gahar dari G-Class. Harganya ditaksir bisa mencapai 6 miliar rupiah. Bila merasa bosan dengan mobil yang berdimensi masif, Gilang juga memiliki pilihan kompak yaitu Mini Clubman seharga miliaran rupiah. Tak ketinggalan untuk menyongsong masa depan, Gilang juga diketahui memiliki mobil listrik Tesla model 3 senilai 1,5 miliar rupiah. Bahkan baru-baru ini dilansir dari postingan Instagramnya, sebuah Toyota Supra berkelir merah baru saja mendarat di garasinya. Toyota Astra Motor menjual mobil ini dengan harga di atas 2 miliar rupiah. Untuk roda 2 sendiri, pilihannya juga tak main-main. Sebuah BMW R90 seharga 650 juta dijadikan tunggangannya saat kepergok membeli putu di dekat rumahnya. Lain lagi apabila perjalanan darat tak dimungkinkan, sebuah jet pribadi miliknya siap melayani. Tak tanggung-tanggung, Cessna Citation Latitude tersebut dibanderol 216 miliar rupiah. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik tombol jempol ke atas, subscribe jika belum dan aktifkan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video menarik lainnya dari channel Auto Populer. Untuk urusan properti, Gilang menempati sebuah hunian mewah di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Yang disebut-sebut nilainya di atas 20 miliar rupiah. Selain rumah mewah tersebut, Gilang juga memiliki aset properti lain di kota kelahirannya, Malang. Bahkan Gilang juga diketahui memiliki vila seluas 4.000 meter persegi di daerah wisata Malang. Namun sayang, kedua aset tersebut tak pernah diekspos, baik itu wujud maupun nilainya. Gilang juga merupakan pribadi yang romantis. Bahkan saat ulang tahun sang istri, sebuah tower perkantoran di kawasan pancoran Jakarta Selatan dijadikannya sebagai hadiah yang spesial. Wow! Dikabarkan, tower bernilai puluhan miliar rupiah ini akan dijadikan kantor produk kosmetik MS Glow sekaligus klinik. Bukan cuma itu saja, untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Gilang juga sering mengajak anak dan istrinya menikmati liburan mewah. Salah satunya saat mereka bertolak ke New Zealand dengan sebuah helikopter. Dan demi menjaga penampilan, outfit yang digunakan pun bukanlah dari brand ecek-ecek. Sebut saja tas Louis Vuitton Multi Pocket Messenger, yang harganya mencapai 41 juta rupiah. Masih dari brand yang sama, sebuah jaket monogram jekward senilai 23 juta rupiah juga melekat di tubuhnya. Meski memiliki banyak koleksi jam tangan, salah satu yang paling sering terlihat adalah sebuah Richard Mile berwarna orange, yang harganya di kisaran 2-3 miliar rupiah. Nah, itu dia tadi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Gilang Widya Pramana. Walaupun sudah dilimpai harta dalam jumlah fantastis, Gilang mengungkapkan hanya akan setia pada satu wanita, yaitu istrinya Sandi Purnama, yang telah menemaninya dari nol. Wah, romantis sekali ya auto lovers. Dan menurutmu di antara seluruh koleksinya, yang mana yang paling menarik? Sampaikan di kolom komentar. Sebelum menutup videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, Gaspol!